Berikut rangkuman hasil pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2022 per 2023 hari ini, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, dini hari WIB. Sebanyak dua pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions musim ini baru saja rampung di gelar. Duel tersebut adalah PSG vs Bayern München dan AC Milan vs Tottenham. Hasilnya, PSG harus mengakui keunggulan Bayern pada pertemuan pertama ini dengan skor tipis 0-1. Pada pertandingan yang lain, duel AC Milan vs Tottenham berlangsung di San Siro, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, dini hari WIB, berhasil dimenangkan Rossoneri dengan skor tipis 1-1. Berikut adalah jadwal pertandingan Liga Champions selanjutnya. Klub Brugge akan menentang Benfica. Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Nyanbeid El Stadion. Selanjutnya, ada pertandingan Borussia Dortmund vs Chelsea. Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Signal Iduna Park. Pada minggu berikutnya, Liverpool akan meladeni perlawanan Real Madrid, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Al-Flel. Selanjutnya, Eintracht Frankfurt vs Napoli, Rabu, tanggal 22 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Docebang Park. Kemudian pada malam berikutnya, ada laga antara RB Leipzig vs Manchester City. Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Red Bull Arena. Pada partai terakhir akan mempertemukan Inter Milan melawan FC Porto, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023, pukul 3 waktu Indonesia Barat di Stadion Giuseppe Meaza Stadium.